Kalau terkait dengan pertumbuhan tinggi badan, biasanya yang sering disebut-sebut itu adalah terkait dengan hormon pertumbuhan alias growth hormone. Tapi sebenarnya, hormon yang terkait atau terlibat dalam proses pertumbuhan tinggi badan itu bukan cuma growth hormone nih teman-teman. Nah, apa aja hormon-hormonnya? Kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel Litofani Utami. Sebelumnya, aku mau minta maaf banget nih teman-teman karena aku beberapa bulan terakhir memang sedang vakum dan sulit untuk upload konten baru di Youtube. Tapi kali ini, aku akan mulai rutin lagi upload video baru di channel Litofaku. Dan karena aku notice, banyak sekali teman-teman yang subscribe channel Litofaku itu tertarik dengan konten-konten terkait topik pertambahan tinggi badan. Akhirnya, video baru ini akan aku buat terkait dengan tinggi badan juga nih teman-teman. Jadi, di video kali ini yang akan aku bahas adalah terkait dengan hormon yang berpengaruh pada proses pertambahan tinggi badan teman-teman selama masa pertumbuhan. Jadi, kalau misalnya yang kalian mungkin saat ini tahu yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan itu adalah growth hormone alias hormon pertumbuhan. Ya, itu betul teman-teman. Tapi growth hormone atau hormon pertumbuhan bukanlah satu-satunya hormon yang berpengaruh dalam masa pertumbuhan. Yang berpengaruh dalam proses pertambahan tinggi badan. Tapi ada juga hormon-hormon yang lain yang kalian perlu tahu nih teman-teman. Dan di video kali ini, aku akan membahas 4 hormon yang berpengaruh dalam proses pertambahan tinggi badan teman-teman. Dan ini berdasarkan dari buku Ajar Endokrinologi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Hormon yang pertama, yang paling terkenal di kalangan orang-orang yang pengen tambah tinggi. Itu adalah hormon pertumbuhan alias growth hormone nih teman-teman. Aku yakin sih teman-teman banyak sekali yang tahu terkait dengan growth hormone atau hormon pertumbuhan ini. Memang betul hormon pertumbuhan atau growth hormone itu fungsi utamanya adalah menambah tinggi badan ketika masih dalam masa pertumbuhan. Tapi perlu teman-teman ketahui kalau hormon pertumbuhan alias growth hormone itu fungsinya bukan cuma itu teman-teman. Jadi kalau berdasarkan buku Fisiologi Guyton, itu yang namanya hormon pertumbuhan alias growth hormone itu punya fungsi hampir di seluruh jaringan yang ada di seluruh tubuh kita. Jadi memang fungsinya itu banyak banget dan memang utamanya adalah untuk membantu meraksang pertumbuhan tinggi badan pada kita ketika masih dalam masa pertumbuhan. Tapi bukan cuma itu fungsinya teman-teman. Fungsi yang lain contohnya nih ya, contoh fungsi yang lain adalah kalau misalnya di tubuh kita ada masa-masa lemak nih, ada lemak di dalam tubuh. Growth hormone fungsinya adalah memecah lemak-lemak tersebut nih teman-teman. Jadi growth hormone salah satu jobdesknya adalah membuat tubuh kita menggunakan energi yang berasal dari lemak teman-teman. Itu juga salah satu fungsinya. Makanya disitu juga dikatakan kalau misalnya orang yang ternyata kadar growth hormone itu lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya pada usia tersebut, itu nanti memang kelihatan terawakannya akan jadi agak kurus. Jadi biasanya orang-orang yang lebih tinggi akibat growth hormone-nya cukup tinggi dibandingkan orang pada usia tersebut, itu badannya juga akan menjadi terlihat kurus. Jadi lebih tinggi tapi lebih kurus teman-teman untuk perawakannya seperti itu. Dan itu salah satu fungsi dari growth hormone. Nah teman-teman suka ada nih yang tanya, terkait dengan, Kak kalau misalnya aku pengen tambah tinggi, terus aku pengen nih suntik growth hormone, itu kira-kira akan seperti apa nih efeknya? Aku mau kasih tau ke kalian teman-teman, kalau misalnya terkait dengan suntik growth hormone itu tidak boleh sembarangan, jika tidak ada indikasi untuk memberikan growth hormone pada seseorang, itu tidak dianjurkan, amat sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, fungsi growth hormone itu bukan hanya menambah tinggi badan, tapi juga punya banyak efek-efek lainnya, fungsi-fungsi lainnya. Nah sehingga bisa jadi kalau tidak ada indikasi tapi sembarangan diberikan, itu nanti akan terjadi efek-efek yang tidak diinginkan, yang akhirnya jadi kaget sendiri. Oh kok jadinya kayak gini? Kok jadi kayak gini? Itu akan ada efek yang tidak diinginkan, yang berpotensi bisa terjadi. Sehingga jika tidak ada indikasi, jangan coba-coba ya teman-teman. Yang kedua adalah hormon tiroid. Mungkin nggak banyak dari teman-teman yang tahu kalau hormon tiroid itu juga bisa berpengaruh dalam proses pertambahan tinggi badan. Tapi hormon tiroid adalah salah satu hormon yang berperan juga dalam masa pertumbuhan. Hormon tiroid itu dikeluarkan dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu secara spesifik letaknya secara anatomis ada di leher kita nih teman-teman. Jadi itu dikeluarkan dari kelenjar tiroid. Dia fungsinya salah satunya pada masa pertumbuhan adalah membantu pertambahan tinggi badan. Ketika ada orang yang memiliki gangguan pada hormon tiroidnya, seperti contohnya orang-orang yang kadar tiroidnya rendah. Kadar tiroid rendah di bawah normal itu adalah orang yang memiliki keadaan hipotiroid. Artinya dia ketika dalam masa pertumbuhan jika mengalami hal ini, maka dia akan terlihat perawakannya lebih pendek daripada orang-orang pada umumnya. Bahkan mungkin tidak sesuai nanti dengan tinggi potensi genetik yang dia miliki. Walaupun hormon yang lainnya normal, bahkan misalnya gerot hormonnya normal, tetapi ketika ada gangguan pada hormon tiroidnya, itu juga akan berpengaruh pada masa pertumbuhan dia, akan berpengaruh pada pertambahan tinggi dia. Jadi nggak normal seperti itu. Begitupun orang-orang yang memiliki kadar hormon tiroid yang lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya, maka yang akan terjadi adalah dia itu perawakannya akan jauh lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Dan mungkin teman-teman akan ada yang notice kayak gini, oh berarti bagus dong kalau kayak gitu hormon tiroidnya banyak aja biar jadi tambah tinggi lebih cepat, terus jadi bisa lebih tinggi, dan yang lainnya. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang berpikir seperti itu, tunggu dulu teman-teman, jadi hormon tiroid itu memang membantu mempercepat pertambahan tinggi badan, tetapi setelah dilihat pada jangka panjang, dia itu akan mempercepat pertambahan tinggi badan, pada saat itu sesaat memang jadi lebih tinggi daripada orang lain seusianya, tapi ketika dalam waktu jangka panjang, itu hormon tiroid juga membantu mempercepat penutupan lempeng epifisis. Sehingga ketika dia bertambah usianya, bertambah usianya sudah mau menjelang akhir masa pertumbuhan nih, dia justru kemungkinan perawakannya malah lebih pendek daripada yang seharusnya, tidak sesuai dengan tinggi potensi genetik optimalnya dia, yang rentang tertinggi seperti itu. Karena lempeng epifisisnya malah jadi menutup lebih cepat gitu teman-teman. Yang ketiga adalah hormon steroid sex, yaitu maksudnya adalah hormon testosteron dan juga hormon estrogen. Ini adalah dua hormon yang juga berpengaruh dalam proses pertambahan tinggi badan ketika kita masih dalam masa pertumbuhan teman-teman. Jadi ketika kita dalam masa pertumbuhan, itu kan nggak selalu diproduksi tuh untuk estrogen dan testosteron. Kadang kadarnya rendah, tapi akan ada fase-fase di mana dia akan tiba-tiba melonjak kadarnya di dalam tubuh kita. Nah lonjakan tersebut ketika di dalam awal-awal masa remaja nih, itu adalah disebutnya masa awal pubertas, itu akan terjadi lonjakan. Lonjakan produksi hormon testosteron dan juga hormon estrogen di dalam tubuh perempuan dan laki-laki. Dan ketika itu terjadi, itu adalah salah satu pencetus kenapa terjadi growth work di dalam masa pertumbuhan seseorang. Kalau misalnya kalian ada yang masih bingung terkait dengan growth work, nanti kita akan bahas di video lainnya secara lebih detail ya teman-teman. Jadi memang berpengaruh sekali untuk testosteron dan estrogen ini. Tapi perlu diketahui, kalau misalnya estrogen ini ternyata, yang banyak banget nih pada perempuan, itu ternyata selain dia membuat pertambahan tingginya lebih cepat, tapi dia juga membuat penutupan lempeng epifisisnya lebih cepat, sehingga pertumbuhan tinggi badannya lebih cepat berhenti pada perempuan dibandingkan laki-laki. Detailnya udah pernah aku buat di video aku yang lainnya, bisa kalian tonton di sini. Jadi memang sangat berpengaruh dalam proses pertambahan tinggi badan di dalam masa pertumbuhan, teman-teman. Yang keempat adalah hormon insulin. Yap, hormon insulin itu adalah salah satu hormon yang berpengaruh pada proses pertambahan tinggi badan ketika dalam masa pertumbuhan. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nih terkait dengan hormon insulin, tapi biasanya ketika memikirkan hormon insulin, itu langsung dikaitkan dengan diabetes. Biasanya kalau misalnya dengar-dengar istilah insulin, 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 mungkin kalian notisnya, oh insulin itu ada pengaruhnya dengan penyakit diabetes ya. Mungkin kalian notisnya kayak gitu ya. Tapi aku mau sampaikan ke kalian, kalau misalnya hormon insulin itu juga berpengaruh, jadi salah satu yang berpengaruh dalam proses pertambahan tinggi badan pada masa pertumbuhan, teman-teman. Ketika dalam masa pertumbuhan, insulin ini akan berkolaborasi bersama dengan growth hormone untuk mempercepat pertambahan tinggi badan seseorang nih, teman-teman. Sehingga kalau ada gangguan pada hormon insulinnya, itu juga akan mengganggu dalam proses pertambahan tinggi badan ini. Contoh, ketika ada seseorang mengalami gangguan, sehingga insulinnya ketika dalam masa pertumbuhan itu, dia nggak normal kadarnya, yaitu jauh lebih rendah. Itu akan bisa menyebabkan perawakannya menjadi lebih pendek, dibandingkan daripada seharusnya. Seperti itu. Contoh spesifiknya adalah pada orang yang mengalami diabetes tipe 1, teman-teman. Jadi itu memang dapat mengganggu proses pertambahan tinggi badannya, sehingga proses pertambahan tinggi badannya tidak optimal pada masa pertumbuhan, dan akhirnya nanti perawakannya jadi jauh lebih pendek. Nah, itu dia adalah 4 hormon yang berpengaruh dalam proses pertambahan tinggi badan di dalam masa pertumbuhan. Dan ketika kadar hormon tersebut terganggu dalam masa pertumbuhan, itu tentunya akan sangat mempengaruhi, sehingga nanti tinggi badan dia kemungkinan bisa tidak optimal, teman-teman. Bisa jadi lebih pendek, tapi bisa juga jadi lebih tinggi, tergantung nanti jenis kelainannya. Sekian video kali ini, teman-teman. Dan tadi aku agak teralihkan sebenarnya fokusnya, karena di bawah sini sebenarnya ada Momo. Jadi dari tadi dia ngeliatin di bawah, sehingga aku agak terdistract sebenarnya untuk fokusnya. Tapi itu dia, teman-teman. Sekian video kali ini. Semoga video ini berguna. Kalau misalnya teman-teman ada request atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye! Bye, Momo! Terima kasih sudah menonton.